Biji semangka yang tertelan dalam jumlah sedikit sebenarnya tidak berbahaya. Bahkan bagus untuk tubuh jika dihancurkan di kunyah terlebih dahulu sebelum memakannya, karena biji semangka punya banyak nutrisi seperti fiber, mineral, dan juga lemak yang baik bagi tubuh. Namun jika terlalu banyak makan biji-bijian kecil seperti biji semangka, maka akan menimbulkan beberapa efek, menurut beberapa penelitian, inilah hasilnya. 1. Menelan biji semangka atau biji sejenis dalam jumlah yang banyak bisa membuat penyembatan pada usus alias obstruksi usus, penyebabnya adalah biji-bijian ini punya kulit keras dari selulosa, dan sistem pencernaan manusia tak punya enzim yang cocok untuk secara alami menghancurkannya. 2. Penelitian lain mengatakan bahwa biji-bijian ini sangat kecil sehingga bisa terjepit dan tertinggal di dalam usus, dalam waktu lama bisa kemudian terus menumpuk dan membuat masalah di dalam sistem pencernaan. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Bosya Karisik's Enterning Hospital di Turki juga menyebutkan, biji-bijian ini bisa menyebabkan radang usus buntu. Laporan tersebut mengatakan penyebab usus buntu karena biji-bijian memang kecil, tetapi tak memakan biji dan juga mengunyah sayuran dengan baik bisa mencegah usus buntu. Dalam keseharian, 95% makanan akan melewati sistem pencernaan tanpa masalah, sedangkan 5% sisanya bisa menumpuk di dalam usus dan kemudian menyebabkan masalah seperti radang. 4. Penelitian di Galileo Medical Center di Israel menyebutkan bahwa memakan biji semangkah, pir, atau bunga matahari dapat menyebabkan penyembatan usus. Penelitian ini dilakukan selama 18 tahun dengan di dalam usus pasin ditemukan bahan biji-bijian ini yang menumpuk dan harus dikeluarkan agar pasin sembuh. 5. Penelitian serupa dilakukan di Yunani yang menggunakan data selama 38 tahun menemukan bahwa 72% pasin penyakit penyembatan usus disebabkan oleh biji semangkah. Walaupun penjelasan tadi sedikit bikin kita cemas, namun jangan takut makan buah semangkah ya, karena manfaat buah semangkah lebih banyak daripada efek biji semangkah. Sekian penjelasannya, jangan lupa like video dan subscribe channel ya. Terima kasih.